Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di konten kita nge-react anime delay 100 Kali ini kita sudah masuk episode 9 dan sepertinya katanya si episode 10-12 tuh belum jelas kapan rilisnya Ini bukan delay lagi nih, ini udah gak jelas ini masuknya Bisa aja minggu depan ternyata lanjut episode 10 atau ternyata tiba-tiba sebulan-dua bulan kemudian baru ada episode 10-nya ya Mungkin ini reaction terakhir deh untuk Zoom 100 ya Gue baru kepikiran ini kalau sampai episode 9, si MC masih belum sampai Gunma dan animenya sudah terlanjur delay yang tidak jelas kapan bakal lanjut Ini kapan sampenya bapak berarti ya Ya itulah, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Zoom 100 episode 9, apakah menarik atau tidak Eh by the way thank you buat kalian yang masih mau nonton content reaction ini, thank you Ternyata masih bisa nembus 10.000 review konten episode kemarin, kayaknya bisa nembus tuh gara-gara ada Beatrix doang sih Ya, bye-bye guys setelah gue selesai nonton Zoom 100 episode 9 Eh sampai juga pak akhirnya Gue kira gak bakal sampai itu di desa, di kampung halamannya loh Sebelum akhirnya ini anime delay tidak jelas kapan lanjut Ini Akira yakin banget loh kalau bapaknya tidak bakal jadi zombie Atas dasar apa sampai ngebuat dia bisa seyakin itu coba Sama aduh ini kan si Akira pengen ke desa nih Kalau ternyata jumlah zombinya tuh sama banyaknya kayak di kota agak aneh sih Harusnya lebih sedikit lah Lewat gunung kayak gini tuh gue jadi ingat anime Don Gales Mereka pengen jalan-jalan tapi malah eh mereka pengen nyari apa gitu Sambil naik sepeda tapi ujung-ujungnya malah jalan kaki lewati gunung Beih ada zombie babi nih Memastikan nih kalau hewan pun bisa jadi zombie Setelah sebelumnya kita dilihatin di episode berapa gitu yang ada zombie anjing tuh Tiba-tiba Akira belok nih lebih penting bikin rumah kayu loh daripada mikirin keselamatan desa Gue tuh masih selalu heran ketika ngeliat Kenco telanjang loh Apa-apa telanjang apa-apa telanjang Naik seluncuran juga masih telanjang tuh orang Sampai tidak ada yang peduli lagi tuh kalau ngeliat Kenco telanjang Saking seringnya Oh ada orang yang mirip kayak Akira berarti nih Eh episode 9 tutup sama cliffhanger Baru episode 10 tidak jelas kapan ya elah Ya itu tadi episode 9 Zom 100 kita ditutup dengan ngeliatin versi jahatnya Akira Dimana ada MC disitu ada masalah itulah Pokoknya kalau di cerita zombie tuh kalau ada tempat aman pasti tidak aman Keamanan di tempat itu hanyalah hal yang fun Tapi kok Akira bisa kenal sama orang ini ya Kemungkinan orang ini tuh pernah kerja di tempatnya Akira Kalau gue tebak ya kemungkinan ceritanya tuh bakal Kan disini kita dilihatin kalau bapaknya Akira tuh kayaknya sakit ya Mungkin sekarat gitu sampai batuk darah kan Jadi palingan nanti arc berikutnya zombie bakal masuk ke desa Dan bapaknya Akira itu bakal mengorbankan dirinya Palingan nanti dia ngomong lagi pula aku juga bakalan mati Lebih baik aku menyelamatkan diri kalian dengan mengorbankan nyawa Nah mungkin sebelum jadi zombie Akira tuh sempat menyelamatkan mereka dari zombie Dan ketika Akira berhasil menyelamatkan ibu dan ayahnya Dari ancaman zombie itu akan dia anggap sebagai telah berbakti kepada orang tua Nah dari tadi kan Akira tuh ngomong tuh bagaimana ya caranya berbakti kepada orang tua ya Jadi dengan ngelawan zombie sama dengan berbakti kepada orang tua Tapi aneh juga ya orang-orang kayak gini ya Dia bilang dia dikucilkan oleh masyarakat Ya masyarakatnya masyarakat siapa? Masyarakat kota kan? Bukan masyarakat desa Emang tipe karakter ini aja otak patah sama playing victim Merasa dirinya paling merasa dirinya korban dari segala sesuatu gitu Kalau dia masih di kota mah masuk akal gitu Tapi kalau dia sampai ke desa juga dan masih pakai alasan tuh Wah ini karena kami dikucilkan oleh masyarakat Ya pret pret desa aja sudah terkucilkan Lu datang-datang ke desa pengen bikin masalah dengan alasan kayak gitu Kayaknya orang itu kenalan Akira di tempat kerja Bi ada kemungkinan dua Bisa jadi mantan-teman kerja lah Mungkin pernah kerja di kantornya Akira kan Setelah itu resign karena nggak kuat sama gajinya Atau kedua mungkin Akira tuh merasa familiar dengan matanya orang itu Ini kayaknya sesama korban korporat nih Sama kayak gue nih Dilihat dari matanya Zoom 100 dilemmu loh Apa karena episode 1 nyatirin OLM Studio sebagai Black Company? Padahal musim ini OLM tuh anime yang dibuat OLM tuh bagus banget loh Walaupun visualnya wadidaw ya Dargedering kan buatannya OLM kan Bagus banget loh itu Sama Lastame Lastame Iya dibuat Dia buat dua anime loh musim ini Dargedering sama Lastame Menurut lu karakter orang yang begitu bakalan kena karma? Nggak nanti bang Ya Kemungkinannya cuma dua dia tobat setelah ngeliat Akira Atau ya mati disitu Bisa juga dia dikasih plot armor sih setelah itu hidup dan Berbuat kekacauan ya Karena kan sama tuh dia kan bisa dibilang Akira versi jahat gitu Akira kan punya plot armor Nah versi jahatnya juga harusnya punya plot armor dong Villanya kali ini lebih mending daripada cuma modal tongkat baseball Mereka pengen ngebebasin zombie yang di terowongan Tapi mereka cuma berempat sedangkan yang ngurung rame Cukup lambat orang Tapi bagaimana caranya dia bisa ngebuka penutup terowongan Hanya dengan modal 4 orang dan masih bisa selamat Sedangkan Akira Kenco, Patrick sama si cewek itu Kalau lupa namanya Mereka berempat itu aja nggak berani Lewat terowongan dan orang itu berani ngebuka terowongan Apa tidak takut mati coba Kalau ceritanya logis ya Mereka pasti buka dengan normal kan Maksudnya tanpa bantuan alat dan tanpa tali gitu dari kejauhan Pasti mereka buka dari dekat lah terowongan itu kan Harusnya yang jadi target pertama para zombie Ya mereka, karena mereka manusia terdekat kan Tapi kalau tiba-tiba ternyata zombie-nya malah lurus Hanya gara-gara si mereka berempat sembunyi setelah ngebuka penutup terowongan sih Rada aneh ya Itu sih plot armor banget tuh Jadi setelah mereka ngebuka itu Langsung lari nih Sembunyi Zombinya malah pergi ke arah desa Padahal selama ini zombie kalau lihat manusia dikejar tuh Tapi karena dia kebalikan Akira Harusnya plot armornya tipis Bisa juga ya Intinya jangan naruh buku catatan semarangan Nanti punya 100 keinginan Sudah kayak Death Note ya Semua yang pegang Death Note tuh jadi karakter utama Ya itu aja palingin yang bisa kita bahas ya Sama kalau kalian sadar tuh waktu si orang ini ya Waktu orang ini sadar kalau dunia sudah jadi zombie Dan dia bisa terlepas dari dalam tanda kutip dunia Anime-nya tuh nggak jadi terang Nggak jadi cerah kayak Akira tuh Akira kan awalnya gelap tuh Digambarkan kan gelap tuh kehidupannya Sampai akhirnya zombie datang dan akhirnya mulai cerah tuh dunianya Sedangkan orang ini Mau ada zombie tidak ada zombie ya tetap gelap aja hidupnya Aduh dan satu lagi nih Persamaan mereka berdua Akira kan waktu terjadi bencana zombie kan Yang dia cari tuh alkohol tuh Sampai dimasukin di dalam tas semua alkoholnya Nah orang ini tuh nyarinya rokok Ini dua orang nyari mati Sumpah yang satu pengen gagal ginjal Yang satu pengen peru-peru bolong Padahal sudah tahu nih Dunia kacau begini cari penyakit Tidak ada dokter mas Nanti ada sih dokter Mungkin dia cuma ngambil satu zombie buat dilepas Hebat ya bisa ngambil satu zombie doang ya Hebat juga tuh kalau bisa kayak gitu Itu pelotar berit tebal banget Tapi hebat juga ya bisa ada zombie dari kota sampai desa loh Akhir aja itu pergi ke kota naik mobil Dan itu berhari-hari baru sampai desa Kok zombie bisa ada tuh yang keluyuran sampai desa Jalan kaki doang Oh tidak bukan zombie yang datang Pengungsi yang datang deh Baru jadi zombie tengah jalan Oh iya gue lupa Hebat juga berarti ya para pengungsi itu jalan kaki Ya itulah ya Untuk Zoom 100 episode 9 Episode ini oke lah ya Cuma sekali lagi setelah gue nonton sampai episode 9 ini Gue cuma mau bilang Buat kalian yang pengen nonton Zoom 100 Mending tunggu sampai tamat Biar kalian bisa nonton sampai tamat Tidak enak sumpah nonton ini anime Per minggu baru delaynya lama banget Gak asik Mending lu nonton Dark Gathering Sip Lebih bagus sumpah Dark Gathering Dan tidak delay Mungkin itu aja untuk konten reaction Zoom 100 episode 9 Ini bakal jadi konten reaction Zoom 100 terakhir Berhubung minggu depan kita udah ganti musim Ya artinya kita bakal move on ke Kita bakal move on reaction konten yang lain Konten apa itu Gue belum tau Kita tunggu aja lah episode 1 mana yang bagus ya Baru kita lanjut Atau mungkin kita reaction Zoom Dark Gathering Wah Gue penasaran banget tuh ngeliat Bentukan-bentukan Pokemonnya tuh Semoga semakin menarik Terima kasih semua buat kalian yang udah ngikutin Reaction Zoom 100 Dari awal musim sampai akhir musim Kita berjumpa lagi di musim berikutnya Dengan konten reaction lainnya Bye-bye guys Alla way day